Ketika tadi pagi saya mengirimkan foto, saya sedang sarapan di Al Zaitun. Seorang teman bertanya, bagaimana dengan kasus Al Zaitun? Saya jawab, tidak ada kasus Al Zaitun. Yang ada kasus, di luar sana ada kasus. Dan dibawa-bawa kemari. Yang saya banggakan, saya Al Zaitun, Prof. Panji Gunilang, Prof. Koni yang saya hormati. Dan ini, beserta segenap keluarga besar, Al Zaitun, para santri, Sivitas Akademi Al Zaitun, dan hadirin yang saya hormati. Perkenankan atas nama persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dengan ini, saya mengucapkan selamat merayakan dan memasuki Tahun Baru Hijriah 1 Suriyah 1445 kepada saudaraku sekalian. Saya sangat bersyukur bisa bergabung dalam acara yang sangat membanggakan hati hari ini. Di hari yang berbahagia ini, kita mensyukuri perjalanan kita bersama sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Dan saya berharap semoga dengan perayaan ini, menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat tali silaturahim sesama anak bangsa. Dan semakin memampukan kita merajut kerukunan dan menciptakan kedamaian bagi semua. Perayaan semacam ini merupakan awal yang baik bagi kita untuk menyempurnakan hubungan dengan Tuhan, Sang Maha Pengasih, yang mewujud dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan dalam hubungan kita dengan alam semesta. Saya juga hendak mengajak kita semua untuk menyatu dalam cinta kasih Tuhan untuk hidup bertolong-tolongan atas nama cinta dan kemanusiaan. Saya mengimani bahwa cinta dan kemanusiaan adalah panggilan yang tidak terelakkan dalam pengutusan Tuhan bagi kita di muka bumi ini. Dan saya percaya cinta dan kemanusiaan sedemikian adalah inti sari dari setiap agama. Al-Fatihah diawali dengan pujian akan Allah yang maha penyayang dan pengasih. Dan atas dasar itu saya pahami ada ajakan untuk sepenuhnya taat pada kasihnya. Yang mestinya kita implementasikan pada kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Seorang ulama besar mengatakan tidak ada seorang pun dari kamu memiliki iman hingga kamu mengasihi sesamamu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan ini yang harus diterjemahkan dalam berbagai bentuk zakat, sedekah, dan lain-lainnya. Hal yang sama juga terdapat dalam kitab suci kami, Alkitab. Yang mengatakan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka atas dasar itu saya mengajak kita semua untuk terus menggalang kesatuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk. Dengan ini saya tidak hendak menyatakan bahwa semua agama harus sama. Agama saudara-saudara dengan agama Kristen harus sama. Tidak. Jelas ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak boleh kita jadikan alasan untuk memunculkan kebencian dan perselisihan di antara kita. Sebaliknya cinta dan kemanusiaan itu menggenggam kita untuk hidup bersama satu sama lain dalam kebenaran, kebaikan, keadilan, dan semacamnya. Kita juga diajak di tengah perbedaan tersebut saling menghormati jujur, adil, dan baik satu sama lain. Mungkin saya salah tapi saya mau memahami perasa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamamuku di satu sisi sebagai titik temu untuk mendamaikan perbedaan. Tetapi di sisi lain dipakai juga untuk menegaskan bahwa ada perbedaan itu dan itu harus kita rayakan. Perbedaan harus dirayakan. Sayangnya bapak ibu saudara-saudara sekalian belakangan ini kita suka mengedepankan perbedaan dan mengabaikan titik-titik temu kita yakni cinta dan kemanusiaan itu. Maka ganti tabayun misalnya satu sama lain kecurigaan, fitnah, tuduhan justru dikedepankan. Dan keadaan ini akan semakin memuncak bila ada kepentingan-kepentingan sesaat ikut membonceng. Kita memang sedang memasuki zaman di mana kebenaran dan keadilan makin sulit ditemukan. Bahkan kebohongan dikendalikan dan dipabrikasi. Dan banyak orang menerimanya dengan rasa nyaman selama citra diri dan kehendak mereka terpuaskan. Emosi telah mengendalikan segala sesuatu sehingga akal sehat dan budi pekerti seolah terenyahkan dalam gerak hidupnya. Dunia informasi kita memang sangat kompleks dan dikendalikan untuk maksud tertentu. Dan umat kita menjadi korban dari manipulasi sistem pemberitaan yang memang dirancang untuk mengendalikan masyarakat. Fenomena ini yang sedang melanda masyarakat kita. Dengan gelombang berita palsu dan hoaks yang didesain, disirkulasikan secara luas, dan dipakai sebagai alat pengendalian masyarakat melalui teknik manipulasi media sosial dan media digital lainnya. Bapak Ibu sekalian, peradaban sedemikian ini akan menggerus semangat toleransi dan perdamaian yang selama ini kita perjuangkan. Dan sebaliknya akan menumbuh kembangkan kebencian dan balas dendam. Ketika tadi pagi saya mengirimkan foto saya sedang sarapan di Al Zaitun, seorang teman bertanya, Bagaimana dengan kasus Al Zaitun? Saya jawab, tidak ada kasus Al Zaitun. Yang ada kasus, di luar sana ada kasus. Dan dibawa-bawa kemari. Dalam kaitan inilah Bapak Ibu sekalian, saya sangat mensyukuri Pendekatan yang selama ini dikembangkan oleh seh kita terkasih, Termasuk acara kita hari ini, yakni mengedepankan toleransi dan perdamaian. Prof, teruslah menggelorakan cinta kemanusiaan dalam keseharian umat kita. Seh telah memberikan ketahulanan kepada kita semua, Yang menerjemahkan mimpi dan harapan ke dalam kenyataan. Yang menerjemahkan kata ke dalam tindakan. Terima kasih atas pendekatan cinta dan kemanusiaan yang dikemandangkan selama ini. Dengan inilah Bapak Ibu sekalian, saya melihat Al Zaitun akan semakin bersinar. Karena semua elemen yang ada di dalamnya, Mengembangkan toleransi dan perdamaian untuk persatuan dan kesatuan Dalam menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Hidup Al Zaitun, merdeka! Terima kasih. Kita akan bacakan saja ya teman-teman. Di bagian terakhirnya, seperti apa yang ada di judul ya. Oke, saya akan bacakan di sini. Mungkin saya bacakan dari sini saja ya, ini dia. Peradaban sedemikian ini akan menggerus semangat toleransi dan perdamaian Yang selama ini kita perjuangkan dan sebaliknya Akan menumbuh kembangkan kebencian dan balas dendam. Seorang teman bertanya ketika tahu saya berkunjung kemari. Bagaimana dengan kasus Al Zaitun? Saya jawab, tidak ada kasus di Al Zaitun yang berkasus itu di luar sana dan di bawah-bawah kemari. Dalam kaitan inilah, saya sangat mensyukuri pendekatan yang selama ini dikembangkan oleh Sheikh dan acara kita hari ini. Yakni toleransi dan perdamaian Lalu kemudian, di kesempatan tersebut pendeta Gomer juga memberikan dorongan Agar Profesor Panci Gumbilang teruslah menggelorakan cinta dan kemanusiaan dalam hidup keseharian kita. Sheikh telah memberikan ketoladanan kepada kami yang menerjemahkan mimpi dan harapan ke dalam kenyataan Yang menerjemahkan kata ke dalam tindakan Terima kasih atas pendekatan cinta dan kemanusiaan yang dikembangkan selama ini Dengan inilah saya melihat Al Zaitun akan semakin bersinar Karena mengembangkan toleransi dan perdamaian untuk persatuan dan kesatuan Dalam menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya Pungkasnya Lalu bagian terakhir saja teman-teman ini dia Dalam peringatan 1 Muharram 144 Hijriah Dihadiri 7 ribuan yang datang dari berbagai daerah Serta lintas agama, tokoh adat, akademisi, dan lain sebagainya Oke, jadi kalau kita melihat disini teman-teman Jelas sekali bahwa sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI Pendeta Gomar Gultom bahwa di Al Zaitun tidak ada masalah Masalah itu ada di luar sana tetapi di bawah-bawah ke sini Nah luar biasa teman-teman ya tentunya mungkin banyak sih Yang pro dan kontra dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gomar Gultom ini Tapi ya itulah ya tentunya dalam hal ini Ya beliau yang mewakili ya Gereja-Gereja di seluruh Indonesia Maka ini adalah sebuah pernyataan dengan perwakilan dari seluruh Gereja-Gereja yang ada di Indonesia ini Ya bahwa jelas ya yang ada disana adalah justru toleransi perdamaian dan bukanlah masalah Sekian saja untuk malam hari ini Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastu wastu Namo budaya Salam kebajikan Dan salam cinta damai dari saya Pirianto Zamasih Terima kasih telah menonton!